Pemirsa pengungsi etnis Rohingya kembali terdampar di pesisir pantai Gampong Ujong Pie, Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi Aceh. Sementara itu diduga terlalu lama terombang ambing di tengah laut para pengungsi etnis Rohingya mengalami dehidrasi dan terpaksa rawat di Musola. Beginilah suasana saat imigran Rohingya terdampar di kawasan desa Ujong Pie, Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi Aceh. Dimana kapal yang mereka tumpangi diduga mengalami kerusakan pada mesin lalu terbawa angin ke perairan Aceh. Ratusan warga Rohingya tampak lemas dan membutuhkan pertolongan medis. Lantaran sudah berhari-hari terombang ambing di laut tanpa makanan dan minuman. Warga setempat lantas membawa pengungsi Rohingya yang terdampar ke Musola untuk dirawat dan dipasang cairan infus karena dehidrasi. Saya temukan kondisi, kapalnya belayang. Belayang musimnya mati. Jadi dia besok. Kalau maka Aceh besok. Jadi di atas karang. Orangnya turun semuanya. Ya, turun ke darah. Menerah. Ya, sekitar 25 sore. Oke. Itu kondisi mereka gimana tadi? Lemas atau sakitannya? Kondisi mereka kalau misalkan ini. Jadi, sudah dekat ke depan sampai ke sini itu dia turun semua. Turun semua seperti sudah lemas-lemas. Sudah lemas-lemas. Halanya sudah itu di semua masyarakat hadir ke sana. Dia tolong. Kalau sudah tolong, masuk ke sini ke desa ujung. Rencananya beberapa malam ke depan, mereka akan dipindahkan ke sekolah menengah pertama negeri Muara 3 PD untuk beristirahat. Data sementara, jumlah pengungsi Rohingya diperkirakan ada sekitar 185 orang. Terdiri dari 32 anak-anak, 83 laki-laki, dan 70 orang perempuan. Dari PDAC, Jamal Pangwa, INews melaporkan.